Disclaimer on. Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya, bukan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima, dan semua resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Seri, Anda untung, tidak ada untungnya buat kami. Anda rugi, juga tidak ada ruginya untuk kami. Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda. Titik, sebesar telur itik. Halo teman-teman semua, apa kabarnya Pak Sidesa luar biasa. Masih dengan saya Josian, dan kali ini teman-teman project baru ya, sudah naik 1100%, lebih tinggal gas aja nih, vilanya sudah jadi, saya hold aja, nggak mau nyesal lagi. Jadi ceritanya nih ada teman-teman ya, kalau kalian ingat dari logonya, ini sudah pernah saya bahas tokennya, tapi saya jual karena sudah terjadi penurunan. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, kalian boleh subscribe, lihat, komen, dan share video ini ke banyak orang, supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Nah, di sini saya bukakan ya teman-teman ya, jadi Lotus ini, sudah pernah saya review dan naiknya terbang tinggi banget ini teman-teman. Nah, ini waktu itu tanggal sekitar bulan berapa ya, saya lupa persisnya, sekitar Oktober nih teman-teman. Naik tinggi sekali, pam, gitu ya teman-teman ya, tinggi sekali. Lalu kemudian ada foot lah, ya foot, katanya developer begini, bukono begini, akhirnya dia turun teman-teman, turun, dan setelah itu kalian bisa lihat, cek di sini teman-teman. Dia sempat naik tinggi lagi, sampai 1700%, sekarang dia berada di sekitar 1166%, jadi sejak dia turun itu teman-teman. Ini udah mantep banget. Dan kalau kalian lihat teman-teman secara holder, holdernya itu juga nambah teman-teman. Tuh, udah 3400, jadi mantap kali-kali-kali mantap. Terus kalau kalian lihat dari secara audit smart contract, sebenarnya smart contract-nya pun sudah verified. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih ini ya, menurut saya pribadi ya. Nah, oke. Nah, berikutnya yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman adalah kepada kalian, nih, langsung dari si salah satu timnya. Jadi, nah ini teman-teman kalian bisa lihat, dikatakan di sini, villa sekaligus kantor kami, lotus token, udah dibangun teman-teman. Jadi, keren kali, kali-kali keren. Nah, itu yang bisa saya katakan ya teman-teman ya. Nggak bisa berkata banyak, cuman ketika dia sudah turun, waktu itu kan pernah turun. Nah, itu sempat saya jual tokennya, karena saya pikir, wah ini nggak jelas apa ya. Nah, akhirnya sekarang saya beli lagi teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat, akan saya beli lagi. Caranya gampang ya teman-teman ya, tinggal ambil aja smart contract-nya di sini. Kalian boleh copy, lalu kalian tambahkan aja di sini, seperti ini, lotus token LTS. Nah, kalian bisa beli. Kebetulan saya punya BNB, saya coba mau belinya adalah 0,04 deh. Oke, kalau 0,04 itu sekitar 0,04 kali, sekitar 6.100.000 ya sekarang BNB-nya. Yes, 1, 2, 3, eh. Oke, itu ya. Sekitar 250 ribu lah. Ini ya, saya beli lagi nih 1,8. Dan saya buat aja di sini 0,1 teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini saya buat mungkin kayak gitulah kira-kira ya. Supaya gampang. Nah, ini biar otomatis gitu. Nah, ini ya teman-teman ya, confirm. Nah, close. Nah, ya teman-teman ya, itu udah saya beli lagi, tambahin lagi teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita ini semua maksimalkan. Wait, wait. BUSD. Nah, ini kalian bisa lihat teman-teman punya saya itu totalnya udah 100 dolar. Ini saya beli lotus. Mantap kan? Nah, jadi, dan saya nggak mau jual lagi teman-teman. Ini ya, karena apa? Karena saya udah lihat nih, mantap punya ya. Jadi, saya hold aja lah daripada ketinggalan lagi kan. Sesuai dengan judul saya, daripada ketinggalan lagi. Oke ya, teman-teman. Nah, lotus sendiri, kalau kalian lihat teman-teman, dia dikatakan di sini. Hai, we are lotus token. Pre-shelnya sekitar 39 ribu LTS saja ya. Kalian kalau mau buy itu bisa klik di sini aja buy. Kalian boleh masuk langsung ke WA-nya juga. Ini keren, eksklusif. Kemudian benefit for holdernya itu dijelaskan juga di sini, teman-teman. Infinity Village. Nah, ini kalian bisa lihat balik kendali keindahan alamnya. Dipakai bahasa Indonesia. Kalian bisa cek ya. Ada villanya, teman-teman ya. Dua lantai, dua kamar tidur, dua kamar mandi, ruang kerja, balkon terse, dan seterusnya. Nah, ya bahkan kalian bisa lihat nih katanya lokasi villa silahkan klik di sini, teman-teman. Nice! Nah, tarif villanya sendiri itu 450 ribu sampai 450 ribu per malam. Dan fasilitasnya kalian bisa lihat bagus. Kemudian wisata terdekatnya ini bisa kalian baca. Dan ini dekat dengan wisata puncak Gintamani dan puncak Bedugul, teman-teman. Dekat. Nah, kolam pemandian mata air alami juga ada. Kemudian cara bookingnya seperti ini. Syarat dan ketentuannya sudah. Nah, ini salah satu bentuk proyek mereka ini ceritanya. Itu dia ya. Benefit holder. Jadi, artinya begini. Kalau teman-teman ikut hold token Lotus-nya, nanti kalian bisalah privilege ikutan di villanya mereka ini, teman-teman. Nice! Mantap kali. Kali-kali mantap. Oke, dikatakan WatLotus. Lotus token is a revolutionary platform that will bring cryptocurrencies and other blockchains. Asset to global user through and efficiency design and user-friendly system. Jadi, nanti dia akan ada ininya, teman-teman. Ini udah pernah saya info juga ke teman-teman ya. Jadi, nanti akan ada wallet-nya seperti ini. Dan ada grafiknya di situ, teman-teman. Nice! Mantap. Tapi, belum jadi ya. Ini masih sedang di dalam, apa namanya? Di dalam develop. Lotus token is replicating the traditional transaction in a digital way. The Lotus token protocol interacts with decentralized network of gold providers card dealer property. Oh, jadi ini desentral ya. Tapi, dia nanti bisa berinteraksi dengan apa, teman-teman? Dengan card dealer, property industry, dan customer good company. Fold and distribution channel to bring Lotus. Nice ini ya. Oke. Nah, ini untuk harganya sendiri. Sudah mulai naik, 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 naik ya, teman-teman ya. Nice! Nice! Untuk token omisnya sendiri, namanya Lotus. Stikernya LTS, platformnya BP20, dan total supply-nya hanya 1 juta ya. Nggak nyampe, kurang 1. Kemudian, private sale-nya itu hanya 39 ribu saja. Dengan smart contract-nya ini. Jangan sampai salah ya, teman-teman ya. Nih. Ya. Oke, ini ya, teman-teman ya. Untuk white paper-nya, kalian bisa cek di sini juga, teman-teman. Lotus White Paper. Nah, ini bolehlah kalian baca-baca di sini, lebih jelasnya. Ya, berkaitan dengan Lotus. Nah, ini Lotus Token, Teknologi Description, Lotus Token, Risk Disclaimer ya. Semuanya sudah ada di sini, teman-teman. Di, apa namanya? White Paper. Nah, untuk utilities-nya sendiri, kalian bisa lihat nanti, Trading Fee Discount, Get Airdrop, dan Get Rewards Merchandise. Oke. Project Description-nya bisa kalian juga lihat di sini. General Main Project, Project Objective, dan Project Main Task. Kemudian, Market Target-nya sudah ada. Boleh baca ya, teman-teman. Yang sebelum kalian beli, kalian boleh tetap Dior. Do your own research. Dan yang menarik, teman-teman, perhatikan di bawah sini. Lihat. Nah, di bawah sini. Ini roadmap-nya, teman-teman. Ya. Roadmap-nya dikatakan di sini, ini. September, Desember, Private Sales Swap, dan lain sebagainya. Nanti juga akan ada Indonesian Exchange. Lalu, Januari ke Juni itu, Entering Real Property Project Sector. Lotus Token Price Target 100 Dollar. Nice. Mantap kali, kali-kali mantap. Kemudian, di Juli, Desember, itu Target Price-nya 500 Dollar. Dan itu mungkin aja sih, teman-teman. Karena ini sudah sempat naiknya gila-gilaan loh. Tinggi banget nih, teman-teman. Nih. Sampai 160 Dollar, teman-teman. 170 Dollar. Gila, luar biasa. Oke, teman-teman semua ya. Itu dia. Kalau kalian mau beli, silahkan. Kemudian, ini di Januari sampai Desember 2023. Collaborating with several hotels Bali. Keren. Baru 24-2025. Lotus Price Target sampai 500 Dollar. 2026 Hotel Development Plans. Animation in Northern Bali. And Providing Discount, stay LTS Holder. Kemudian, di Januari 2026, Lotus Price Target up to 1000 Dollar, teman-teman. Nice lah. Mantap lah ya, teman-teman. Kita coba aja lah. Gak apa-apa. Kita hold aja. Siapa tahu nanti. Kalaupun dia turun, ya nanti dia naik lagi, teman-teman. Dan kalau kita ukur nih ya. Kita ukur ya. Kita ukur-ukuran aja nih. Kalau sampai nanti dari harga ini naik lagi, dia sampai ke ATH aja, itu udah 1600% lagi loh, teman-teman. Gila, mantapnya. Oke lah, teman-teman ya. Semoga naik sampai sedemikian tinggi, teman-teman. Dan proyeknya jalan ya, teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga kalian untuk masuk di sini. Mana nih? Di Telegram mereka juga. Eh, Youtube juga ini ada nih. Nah, tuh. Video-videonya ya. Lalu kemudian kalian jangan lupa untuk masuk di Telegram-nya juga, teman-teman. Nah, ini Open Telegram. Kalian masuk di sini aja. Dan ini sebenarnya saya masih ada di sini juga, teman-teman. Nice. Mantap kali, kali-kali mantap. Oke, itu yang. Nah, ini staycation ke Bali. Gila, keren. Mantap lah ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya di kolom komentar. Sukses untuk kita semua. Dan tetap sabar. Karena orang sabar, cuannya lebar. Sampai ketemu dan see you, bye-bye. Bye. selamat menikmati